Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktifitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Menyusul keputusan pemerintah tersebut, Majelis Ilama Indonesia menyatakan sholat berjemaah bagi umat yang sehat tidak perlu menggunakan masker lagi. Dalam pernyataannya, MUI mengumumkan pelaksanaan sholat bagi jemaah yang sudah sehat, sudah tidak perlu memakai masker lagi seiring dengan pelonggaran protokol kesehatan. MUI juga mengimbau masjid atau musola untuk kembali menggelar karpet atau sajadah untuk kenyamanan beribadah. Sebelumnya, masjid diimbau tidak menyediakan ala sholat untuk mencegah penyebaran virus. Meski begitu, MUI mengimbau agar masyarakat yang kurang sehat segera memeriksakan diri guna memperoleh penanganan. MUI juga mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir. Dua tahun lebih mewajibkan penggunaan masker. Pemerintah mengizinkan warga yang beraktivitas di luar ruangan untuk tidak memakai masker dengan sejumlah syarat. Majelis Ulama Indonesia langsung menyambut keputusan ini dengan mengizinkan jemaah melepas masker saat sholat. Kita berbincang dengan Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, dan Asrorun Ni'am Soleh, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa. Selamat sore Pak Asrorun dan juga Ibu Mas Dalina. Selamat sore Bang Wilson. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, Pak Asrorun, saat ini instruksinya adalah untuk masyarakat yang berada di luar ruangan boleh melepas masker. Nah bisa jelaskan sebenarnya untuk MUI ini sarannya seperti apa kepada jemaah yang akan bersolat? Ya, terima kasih ya Mas Ilsen. Jadi satu hal yang harus difahami bahwa memakai masker itu bagian dari ekstiar untuk cegah dan juga menanggungi penularan dengan asumsi bahwa ini harus dipahami sebagai langkah antisipasi karena ketidaktahuan apakah seseorang itu terpapar atau tidak. Ya, kondisi normalnya orang yang sakit yang menggunakan masker. Ini kondisi normalnya. Cuma ada situasi abnormal maka seluruh kita diasumsikan potensi terpapar sehingga kita perlu memakai masker agar tidak menularkan kepada orang lain. Dan masker dalam konteks wabah ini berfungsi untuk mencegah, mencegah potensi menularkan dan juga mencegah potensi tertular. Akan tetapi seiring dengan kemampuan kapasitas pemerintah untuk mengendalikan, menanggulangi dan juga mencegah serta mengidentifikasi apakah seseorang itu terpapar atau tidak. Dengan ujungnya Presiden semalam menyampaikan mengenai pelonggaran protokol kesehatan, maka dalam pelaksanaan aktivitas ibadah ini juga kembali kepada hukum normal. Sebelumnya, untuk kepentingan pencegahan potensi penularkan kapasitas COVID-19, Majuasulama Indonesia menetapkan fatwa mengenai kebolehan penggunaan masker untuk kepentingan mencegah dan juga menanggulangi COVID-19. Dalam kondisi normal, penggunaan masker atau penggunaan alat yang menutup mulut dalam pelaksanaan sholat itu hukumnya megro. Dan dibolehkan karena ada hajah syariah. Nah, saat ini hajah syariah itu sudah hilang. Maka kita kembali kepada hukum normal dalam aktivitas sholat, termasuk aktivitas sholat berjamaah. Kita boleh untuk tidak memakai masker, tetapi harus dipastikan kondisi kita sehat dan kita tidak menularkan kepada yang lain. Karena kondisi kita sudah peryakini sehat. Baik, Ibu Mas Dalina, tanggapannya terkait dengan keputusan pemerintah dan juga MUI yang juga mengizinkan jemaah untuk sholat tidak memakai masker dan juga membentangkan kembali sajadah untuk dipakai sholat. Ya, jadi karena kondisi kita sudah terkendali dalam setidaknya 7 minggu terakhir, di mana indikator-indikator pengendalian, terutama positivity rate, kita kurang dari 5 persen, maka sudah saatnya juga beberapa pengetatan itu dilonggarkan. Salah satunya penggunaan masker di ruang terbuka. Jadi bukan berarti kita benar-benar bebas menggunakan masker, tetapi menggunakan masker dengan lebih rasional. Tetapi kita juga tidak hanya kepada mereka yang sakit menggunakan masker, pada wilayah-wilayah pabrik seperti di sarana transportasi, di ruangan tertutup, itu juga kita tetap menggunakan masker. Bahkan di ruang terbuka yang masih belum bisa untuk menjaga jarak, kita sebaiknya tetap menggunakan masker. Tapi kita sudah senang karena dalam 2 tahun terakhir ini, lebih banyak masyarakat memilih untuk menggunakan masker, setidaknya untuk melindungi dirinya, bukan hanya dari COVID-19, tetapi juga penyakit infeksi lainnya. Nah, terkait dengan masjid, sepanjang saya tidak tahu apakah menjaga jarak masih menjadi regulasi untuk masjid. Kalau tidak menjaga jarak, tidak juga menjadi regulasi, tidak lagi menjadi regulasi, maka sebaiknya memang mereka yang sakit tetap menggunakan masker. Karena sirkulasi di populasi memang sangat rendah sekali pada saat ini. Tapi kita harus waspada, karena beberapa negara itu mulai mengalami peningkatan kembali. Seperti Korea Utara, dalam 4 hari terakhir ini kasus barunya di atas 250 ribu, dan itu sangat tinggi sekali. Jadi kita harus jaga. Kalau kondisi di Indonesia sudah baik, maka kita harus jaga juga kondisi yang memungkinkan terjadi peningkatan lagi. Tetapi yang harus diingat adalah, ketika indikator-indikator kemudian memburuk, satu saat nanti jika ada varian of concern baru, atau kemudian transmisi berlangsung sangat cepat di komunitas, maka kita harus kembali kepada protokol kesehatan lagi. Baik, kita tanyakan langsung tadi pertanyaan Ibu Mas Dalina ke Pak Asron. Pak Asron, apakah memang saat ini jaga jarak masih diberlakukan di masjid dan juga musholah? Pak Asron. Di dalam kaedah hukum Islam berlaku, Al-Hukmu, Yaduru, Ma'ilatih, Wujudhan, Wa'adaman. Dan hukum itu bersifat dinamis dan juga fleksibel, seiring dengan perubahan kondisi dan juga situasi. Dalam konteks COVID ini, tentu ada dinamika seiring dengan kemampuan dan juga kapasitas pemerintah menangani dan juga menanggulangi. Hari ini trennya angka menurun dan kemudian diikuti dengan pelonggaran aktivitas sosial, maka ini juga berpengaruh di dalam konteks penetapan hukum syarihnya. Ketika di awal tahun kemarin, pemerintah mengetapkan satu policy mengenai pelonggaran aktivitas sosial dengan meminimalisir jaga jarak, melonggarkan aktivitas sosial, maka ini juga berdampak kepada pelaksanaan aktivitas ibadah. Ketika kita melaksanakan aktivitas ibadah, maka sudah tidak berjaga jarak. Karena apa? Karena jaga jarak prinsipnya di dalam pelaksanaan aktivitas ibadah itu tidak direkomendasikan. Dalam kondisi normal, sholat jamaah itu dengan cara merapatkan dan juga meluruskan sahab. Tetapi ada kemungkinan untuk dibolehkannya menjaga jarak karena ada hajah syariah. Begitu sudah ada pelonggaran di aktivitas sosial, kemudian di ruang publik, kemudian di pesawat, kemudian di kereta api, maka logika hukum syariahnya itu juga diikuti. Dalam konteks ini merapatkan aktivitas sholat di dalam sholatnya. Nah, ketika semalam Presiden menyatakan mengenai langkah-langkah penanganan COVID yang sudah terkendali dan ada polisi mengenai pelonggaran aktivitas sosial termasuk juga di dalamnya adalah pemanfaatan masker, maka tentu ini juga berdampak di dalam aspek penetapan hukum di dalam pelaksanaan aktivitas ibadah. Hukum asalnya memakai masker yang menutupi mulut dalam aktivitas sholat itu makro, dalam situasi normal. Tetapi ketika ada abnormalitas, ketika ada kebutuhan untuk kepentingan apa? Kepentingan agar kita tidak menularkan satu penyakit, misalnya kita lagi influenza, kita lagi penyakit yang bisa potensial menyebabkan pataran kepada orang lain, maka kita boleh, bukan hanya sekedar boleh, bahkan diajurkan untuk menggunakan masker semata untuk kepentingan wekoyah atau penjagaan. Saya kira ini yang perlu difahami. Artinya dinamika kondisi faktual masyarakat kita akan juga menjadi salah satu referensi di dalam penetapan aspek hukum syarihnya. Jangan sampai kemudian yang terjadi, ketika bermain dia tidak pakai masker, begitu masuk masjid, dia baru pakai masker. Kan lucu? Tentu harus ada keberimbangan. Problemnya adalah bukan soal apakah di masjid atau tidak di masjid, apakah ketika sholat atau tidak sholat, tetapi adalah ketika aktivitas sosial yang dilonggarkan, maka tidak itu di masjid, tidak itu di lapangan, itu memiliki equal treatment. Beda halnya ketika tempat itu sangat tertutup, pekap, kemudian belum diketahui, si A, si B, si C ini adalah terpapar atau tidak, baru kemudian masuk kebab soal alwiqwaya, soal pencegahan. Kan sama ketika kita berada di dalam lingkungan keluarga, kita sudah tahu si A, si B, si C ini aman, maka kita tidak lagi dianjurkan untuk memakai masker, karena sudah ada kejelasan. Dia sehat, dia tidak memaparkan, sehingga kita merasa safe dan juga aman dengan lingkungan keluarga kita. Baik. Ibu Mas Alina, tadi Anda katakan harus waspada. Nah, sebenarnya waspadanya ini seperti apa indikatornya ketika kebijakan pelonggaran ini sudah mulai dibebaskan oleh pemerintah, namun jangan dijawab dulu karena kita akan usah jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Now. Terima kasih.